Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman, hari ini ada kabar berita dengan judul Cerita Ahok soal ayat Alkitab dan perceraiannya dengan peronikatan Beritanya datang dari CNN Indonesia Basuki Cahaya Purnama alias Ahok menceritakan seputar perceraiannya dengan peronikatan Cerita itu dikatakan saat acara peluncuran buku Panggil Saya BTP di Gedung Tempo Palmerah Jakarta Barat Senin Tata komisaris PT Pertamina itu, perceraian dengan peronikatan bukan perkara mudah Ahok mengaku sempat gamang saat memutuskan untuk bercerai dengan mantan istrinya peronikatan Namun dia membaca sebuah ayat Alkitab yang membuatnya akhirnya memutuskan untuk bercerai Di kalangan orang Tionghoa itu tidak ada kata cerai sebetulnya Perceraian adalah kegagaran yang memalukan bata Ahok dalam acara peluncuran buku Panggil Saya BTP di Gedung Tempo Palmerah Jakarta Barat Senin Ahok mengajukan gugatan cerai terhadap peronikatan pada 5 Januari 2018 ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara Gugatan tersebut dilayangkan Ahok lantaran dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh peronikatan Majlis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengetok palu perceraian Ahok peronikatan pada 4 April 2018 Ahok peronikatan dinyatakan resmi bercerai dan festek atau tanpa kehadiran penggugat dan tergugat Ahok usai bercerai Ahok menikahi poluan mantan ajutan peronikatan berita puput Nasti Tidepi Sebagai pengadilan agama Kristen Ahok berprinsip jika dalam sebuah pernikahan Persepasan suami istri dilarang bercerai Kata Ahok dia sempat berupaya menyelamatkan rumah tangganya dengan peronikatan Saya tidak pernah ucapkan kata cerai dan saya juga orang yang tidak mau kalah Saya bilang ke peronikatan, kalau ada laki-laki lain yang buat kamu tertarik ke dia Emang gue kalahnya apa? Emang gue kurang tazah? Kalau dibilang kurang romantis, kurang tazah gue perbaiki intinya gak ada kalah tuturnya Ahok mengaku saat itu ia juga mendapat tekanan dari orang-orang terdekatnya Yang meminta untuk mempertahankan pernikahannya dengan peronikatan Kata Ahok saat proses perceraian ia sempat didatangi koleganya di gereja dan seorang pendeta Mereka mengingatkan dampak perceraian tersebut Masalah perceraian dengan peronikatan ini pun sempat membuat Ahok yang saat itu tengah mendekat di rutan Pasalnya menurut dia masalah perceraian akan sangat merugikannya Namun Ahok tetap memutuskan bercerai dengan Pero Keputusan ini kata dia dibuat setelah pada satu kesempatan ia membaca ayat Alkitab 1 Korintinus 7 ayat 12-15 tentang perkawinan Itu ayat bagi saya lepas dengan Pero Tapi saya tidak mau lepas, saya ngotot untuk tidak lepas Itu yang membuat saya shock sendiri Karena itu keyakinan saya yang menuntun saya Yang bertentangan dengan gengsi, harga diri, dan harta Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Pokberita Sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa